Hanyis, Hanyis, galang-galang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Herz Beno Arief dari Forum News Network Calon Presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan Hari ini, Jumat 4 November 2022, melakukan lawatan ke Kota Medan di Sumatera Utara Ini lawatan pertama dia, keluar kota, setelah dia ditetapkan sebagai calon presiden Partai Nasdem Pada tanggal 3 Oktober lalu, dan setelah dia secara resmi mengakhiri jabatannya Sebagai Gubernur RKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober lalu Di Bandara Kuala Namu, itu masa yang menyambutnya berjubel, memadati ruang kedatangan Ini Bandara Kuala Namu ini, mungkin bagi yang tidak familiar dengan Kota Medan Dan ini letaknya sangat jauh loh, dari Kota Medan itu Kalau menggunakan jalan tol saja, ini Bandara Kuala Namu ini sekitar 40 km di luar Kota Medan Kalau melalui jalur biasa, itu pasti lebih panjang lagi Dan masa yang datang ini bukan hanya dari Kota Medan saja Tapi banyak juga beberapa daerah, dan ada beberapa diantara yang berasal dari kota-kota yang jauh Di luar Kota Medan sana Dan mereka ini berdatangan sejak pagi Bahkan banyak juga beberapa jam sebelum pesawat komersial yang membawa Anies di mendarat di Bandara Kuala Namu Mereka sudah tiba dan dengan sabar menanti Tunggu ya, tunggu ya Tunggu ya Wow, cukup banyak ini Balokan ini sangat panjang Kita mulai dari kedatangan tadi Apa kabar Mbak? Bagus Apa kabar kalimpannya untuk Anies Baswedan? Semoga diri pesudar Indonesia yang paling jaya Oke, baik, terima kasih Ya Ya Ya, ramai sekali ini Ya, masih banyak sekali ini Yang nyambut kedatangan Anies Baswedan, calon presiden 2024, insya Allah Ya Oke, sen Alhamdulillah Apa kabar Anies? Ya, sen Ya, ya Siap Nah ini sampai di pintu keluar Kita masih melihat arahkan dari masa penyambut Anies Baswedan Bercampur antara semua sifur relawan, simpatisan, dan sedikit juga ada kadar dalam berpakaian Nasdem Selamat menikmati 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 Pemandangan serupa juga terjadi di jalan menuju kota Medan. Sepanjang jalan itu banyak masa yang menyeluh-eluhkan Anies. Bahkan ini karena melihat antusiasme dari para pendukungnya, Anies sempat keluar dari sunroof mobil yang ditumpangi dan dia menyapa dan memberi salam kepada para pendukungnya. Pemandangan serupa juga kembali terjadi di Masjid Istana. Di kota Medan ini tempat Anies Baswedan melaksanakan sholat Jumat. Masa berebut menyalaminya bahkan juga sampai berjubel. Kalau kita amati masa yang menyambut Anies tadi itu mayoritas kelihatan sekali itu adalah relawan. Dan nanti kita tahu bahwa acara Anies Baswedan itu salah satu acara resminya dia itu dihelat oleh DPW Partai Nasdem Sumatera Utara. Seragam Partai Nasdem warna biru itu tenggelam dalam lautan masa pendukung relawan Anies. Kota Medan ini tampaknya dipilih menjadi semacam test case untuk cek ombak seberapa besar sih masa pendukung Anies di kota terbesar di Sumatera Utara itu. Kalau kita melihat komposisi jumlah perolahan suara pada pemilu 2019 lalu, Kota Medan ini bukan basis pendukung Partai Nasdem. Kota Medan ini bolehlah disebut sebagai kandang banteng dan juga gerindra. Jumlah kursi PDIP dan gerindra itu di DPRD Kota Medan masing-masing itu 10 kursi. Tapi kalau kita lihat jumlah total suaranya PDIP lebih banyak dibandingkan gerindra. Sementara Partai Nasdem itu bersama-sama dengan Golkar dan Demokrat itu hanya berada di urutan kelima ya. Karena sama-sama hanya memperoleh 4 kursi. PKS itu lebih besar dibandingkan dengan Nasdem. Di sana PKS berada di urutan ketiga di Kota Medan ini jumlah perolahan suaranya 7 kursi. Dan PAN itu juga di urutan keempat dengan 6 kursi. Dengan melihat komposisi jumlah kursi itu dan dibandingkan dengan masa yang menyambutnya, tampaknya ini Anies dan juga Nasdem itu sudah bisa mulai mendapat gambaran awal seberapa besar sih sesungguhnya pendukung Anies Boswedan itu. Apakah benar sebesar yang digambarkan atau lebih kecil seperti yang digambarkan oleh sejumlah lembaga survei. Pasca pencapresan Anies Boswedan, sejumlah lembaga survei itu sudah mulai mempublikasikan hasil siginya. Bahwa partai Nasdem itu perolahan suaranya merosot karena mendukung Anies. Dan survei itu dijadikan justifikasi bahwa dengan mendukung Anies Boswedan, partai Nasdem itu akan ditinggalkan oleh pendukungnya. Ini maklum kan karena memang secara tradisional, Nasdem ini adalah partai pendukung pemerintah dan Anies ini adalah simbol oposisi. Jadi kalau logikanya katakanlah banyak pendukung Nasdem yang pergi meninggalkan partai itu karena mendukung Anies mungkin bisa masuk akal juga. Tapi kalau kemudian kita juga bisa curiga bahwa survei-survei ini juga bagi dari framing saja. Karena seperti biasa kita mengetahui bahwa banyak sekali hasil-hasil survei itu yang dipublikasikan itu bukan menggambarkan preferensi pemilih, tetapi itu justru sebenarnya framing dari lembaga survei. Jadi saya kira fairnya ini mulai dibuktikan saja di lapangan. Penyambutan Anies yang sangat meriah hari Jumat ini itu setidaknya bisa menjadi gambaran bagaimana realita sesungguhnya. Apakah Nasdem suaranya itu akan terus merosot karena keputusannya mendukung Anies atau malah sebaliknya Nasdem itu mendapat kotil efek ekor jas karena secara berani mencalonkan Anies kendati harus berhadapan dengan Jokowi dan partai pendukung pemerintah lainnya khususnya PDIP. Tapi saya kira masih terlalu awal bagi kita untuk menyimpulkan. Tapi bila kita bandingkan dengan nama-nama lain yang disebut-sebut bakal menjadi kandidat capre seperti katakanlah Ganjar, Puan, bahkan Prabowo yang telah lebih dahulu lakukan kunjungan ke berbagai daerah, sambutan terhadap Anies Pasidan ini tampaknya memang paling meriah. Bahkan muncul, menimbulkan eforia ya. Kita tunggu saja ini bagaimana antusias pendukung dari Anies Pasidan di berbagai daerah lain. Ini baru medan ya. Saya kira justru yang paling penting nanti bagaimana, kalau kita dapat gambaran bagaimana sambutan Anies nantinya jika dia berkunjung ke beberapa daerah di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur yang selama ini secara tradisional digambarkan sebagai wilayah yang tidak akan tidak favorable bagi Anies maupun juga bagi Partai Nasdem. Di luar itu saya kira memang kalau kita bicara Pilpres 2024 nanti dan juga Pilpres sebelumnya suara di Jawa itu, tiga wilayah saya kira. Jawa Barat yang paling besar, kemudian diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah ini memang daerah yang menjadi lumbung suara dan medan pertempuran perebutan suara sesungguhnya. Nah ini menarik kalau kita tunggu nanti Anies Pasidan datang ke wilayah-wilayah ini. Tapi saya kira mungkin Jawa nanti akan menjadi belum prioritas dan Anies mungkin akan menjangkau daerah-daerah lain di luar Jawa lebih terlebih dahulu. Dan kita akan menyaksikan apakah sambutan yang meriah di kota Medan juga akan terjadi di kota-kota lainnya. Ini perjalanan saya kira masih panjang ya. Belanda masih jauh. Kalau Anda sekarang menjadi pendukung Anies Pasidan, jangan terlalu eforia dulu apalagi Jemawa. Saya Cuman Arief dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.